Informasi lainnya, pemirsa belum lama bebas dari penjara karena kasus ujaran kebencian IGD Astina atau jering kembali berurusan dengan masalah hukum. Jering diperiksa di Bapolda Metro Jaya, Jakarta terkait dugaan tindakan pengancaman seorang pegiat media sosial, Adam Deni. Didampingi istri dan kuasa hukumnya, Jumat malam, jering tiba di Bapolda Metro Jaya. Jering datang dari Bali menggunakan jalur darat karena belum melakukan vaksin COVID-19 dengan alasan mengidap penyakit jantung dan hepatitis. Jering datang memenuhi panggilan kedua Bapolda Metro Jaya terkait dugaan tindakan pengancaman yang dilaporkan oleh Adam Deni. Jering diperiksa sekitar 4 jam di ruang penyidik Subdi Tiga Resmo Bapolda Metro Jaya. Tengah malam, jering diizinkan pulang. Pengacara jering meminta upaya damai atas kasus dugaan tindakan pengancaman yang mencerat jering. Kami tetap memohon kepada pilihan konsolidian agar tetap dijalankan restoran di jastis sesuai dengan SE No. 2 Garing 11 Garing 2001 agar dilakukan restoran di jastis agar terjadinya perdamaian. Kasus dugaan pengancaman jering kepada Adam Deni bermula saat Adam Deni meminta jering membuktikan unggahannya di akun Instagram yang menyatakan ada artis yang diendorse COVID-19. Setelah perang unggahan di media sosial antara Adam Deni dan jering, akun jering hilang. Jering menuduh Adam yang menghilangkan akun miliknya. Bahkan diduga jering mengancam Adam. Rejada pihak kepolisian akan memediasi jering dan Adam Deni hari ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.